Ya, hari ini kami mengunjungi sebuah tempat usaha penggiling yaging yang dimiliki oleh entrepreneur muda, yaitu Mas Ian Risky yang berusia 22 tahun. Sudah ada mesinnya, ada karyawan tapi teman sendiri sudah karyawan, cuma kalau di tempat saya, terutama di desa saya itu sudah mayoritas kerjanya dipidangkan di semua, jadi untuk pelatih saya itu sudah tidak, sama teman-teman tahu, jadi sudah bisa untuk didang. Ya, kali ini kami mengunjungi sebuah tempat usaha, yaitu obat herbal. Yaitu obat herbal ini dimiliki oleh Bapak Sumparno. Ada yang saya kembali, tapi hanya mereka di tinggung gawet teh celup bareng. Sekarang mereka dikapsul, seperti dota kuil, dita kepilar mulai terserah. Adakah bahan bagunya di bareng? Nggak, mereka juga menjual bahan baku itu aslinya. memiliki komitmen dan jangan bakal menyerah walaupun itulah pesan yang disampaikan oleh ya kali ini kami mengunjungi sebuah tempat usaha UMKM berupa jasa yaitu pengkel Bapak Mugiarto disini Bapak Mugiarto mempekerjakan beberapa karyawannya namun tidak selalu bekerja pada jadwalnya jadi hanya untuk orang yang senggang dan orang kemauan untuk bisa bekerja disini pengkel disini masih bersifat konvensional memasarkan jasanya hanya untuk orang-orang sekitar dan belum pernah memasarkan secara online bagi Bapak Mugiarto rezeki itu sudah hanya mengatur maka kita tidak hanya selalu bersaham terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!